Intro Sulawesi Utara menyimpan banyak surga tersembunyi Dalam jurni kali ini saya ajak Anda mengeksplorasi keindahan alam Kabupaten Minahasa Merasakan kearifan lokal masyarakat Tandano Mari Jomaka Sekaligus melihat lebih dekat infrastruktur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dalam rangka memajukan Sulawesi Utara Indonesia Bersama saya Clara Ferina, inilah Journey Way to Explore Terima kasih telah menonton Saya mengawali perjalanan di Sulawesi Utara dari ibu kotanya, Manado Kota yang biasanya menjadi gerbang utama wisatawan untuk berwisata ke beberapa pulau di sekitarnya Seperti Pulau Gunaken yang menjadi primadona Namun siapa sangka, kota yang dikelilingi bentang alaman pesona ini punya banyak cerita yang belum diketahui wisatawan Menikmati penginapan di pinggir pantai tidak melulu menyeberang ke pulau-pulau di sekitar Manado Di kota Manado sendiri juga ada penginapan dengan fasilitas kelas bintang 5 Wisatawan bisa melihat langsung pemandangan indah khas Manado, pantai, laut, dan gunung di Pulau Manado Tua Penginapan yang dibalut dengan suasana ramah lingkungan atau eco resort ini merupakan destinasi untuk menenangkan pikiran dan menjauhkan diri dari suasana perkotaan Saya masih akan mencari cerita di Manado yang belum banyak diketahui wisatawan Dalam perjalanan, saya melewati proyek pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan Yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Bendungan Kuwil Kawangkoan adalah bendungan yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kota Minahasa Utara Bendungan ini memiliki banyak manfaat atau multifungsi Di antaranya mengendalikan banjir di kota Manado dan sekitarnya dengan daya tampung mencapai 23,37 juta meter kubik Menyediakan air baku bagi masyarakat di kota Manado, kejambatan Kalawat dan kota Bitung Sekaligus untuk destinasi wisata ke depannya Pasalnya lokasi bendungan ini amat strategis Diklilingi pemandangan indah pengundungan Kundung Lokon dan Kelabat, Mahawu serta Soputan Bendungan Kuwil Kawangkoan ini merupakan bagian program pembangunan 49 Bendungan Baru Kementerian PUPR Dalam periode 2015 hingga 2019 Program ini sejalan dengan nawacita Presiden Jopo Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala Untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional Rencananya bendungan kuwil Kawangkoan ini akan selesai di tahun 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Juga telah membangun rumah susun Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Manado Di Kelurahan Malendeng, Kota Manado Rusun yang diresmikan Presiden Jopo Widodo pada 1 April 2019 ini Terdiri dari 4 lantai yang berisi 50 unit bertipe 24 Daya tampungnya bisa mencapai 196 orang mahasiswi yang telah melalui proses seleksi Dilengkapi dengan sejumlah fasilitas dasar yakni tempat tidur tingkat Serta meja dan kursi belajar Rusun IAIN ini menyediakan sarana dan prasarana yang layak dan nyaman bagi para mahasiswi Selamat tinggal di rusun Kegiatan mahasiswi setelah pulang kuliah diisi dengan berbagai kegiatan pesantren dan belajar bersama Pembangunan rusun oleh Kementerian PUPR berdasarkan Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2018 Tentang pembangunan rumah susun khusus pada perkuruan tinggi dan lembaga pendidikan keagamaan berasrama Dalam rangka ketersediaan fasilitas hunian bagi peserta didik yang dekat dengan tempat belajar di perkuruan tinggi Untuk meningkatkan aksesibilitas dalam proses belajar dan beraktifitas secara efektif dan efisien Kalau ke Manado ada banyak sekali tempat tongkrong karena salah satu ciri khas orang Manado mereka hobi banget tongkrong Nah saya lagi bingung mau pilih tempat gaul yang mana nih di Manado Saya cari-cari di Instagram ternyata ada salah satu Bakery & Coffee yang menyajikan kopi yang bener-bener The real coffee dengan teknik yang sangat baik Ternyata di Manado juga ada loh Namanya Feral Bakery & Coffee Yuk kita coba Halo Bang Mau pesan kopi boleh? Bisa Ada kopi apa aja? Kalau disini kita fokusnya di filter kopi jadi kopi disitu bisa dipilih Terus ada kopi lokalnya kita Minah Sakoya Itu Arabica pertama di Selewesi Utara Oke selesai Oke Kedai kopi ini telah menyandang predikat specialty coffee karena menggunakan teknik kopi yang benar Sengaja mereka menggunakan beach kopi Minahasa Koya Single origin asli tanah Minahasa yang memiliki ciri khas dengan rasa yang berbeda Tujuannya untuk memperkenalkan kopi Indonesia khususnya Manado ke mancanegara Kopi dari Minahasa Di mana Mas? Udah, udah Gak jauh, cuman memiliki barang sana Mas? Gak jauh, enak mas Gak jauh, enak mas Enak banget kopinya Dan ternyata ada kopi seperti ini di Manado Mas, saya mau ikut belajar boleh ya Pak? Manual Bruh ala Clara Yuk kita coba ya Oh beda ya sama yang tadi ya? Mungkin ini belum jadi barisan sesungguhnya Tuan, ini gimana ceritanya kepikiran untuk buka coffee shop? Pertama, kita survei dulu kopi-kopi yang ada di Manado Terus, kita buka coffee shop ini bukan karena hype-hype Bukan kedai-kedai kopi Jadi tujuan utama kita untuk edukasi pertama ke masyarakat Cara minum kopi yang benar bagaimana Terus, kita mau angkat kopi-kopi lokal Jadi mau menaikkan minyak suruh kopi yang ada di Manado Semangat terus kopi lokal Indonesia Selamat datang di Tuan Dano Ini baru pertama kali sih saya ke Tuan Dano Ini kita naik dalman ya namanya? Enggak, kalau di Minahasa ini namanya Bendy Banyakkah Bendy di Tuan Dano? Enggak, udah jarang ya Kalau dulu masih banyak Kalau destinasi khas yang ada di Tuan Dano apa sih? Destinasi khas? Dano Tuan Dano Dano Tuan Dano ya Kalau kuliner khas? Kuliner khas itu? Ikan woku Ikan woku Ikan woku Ikan woku Ikan woku Ikan woku yang pakai rempah Rumpah-rempah Mau coba, kalau mau coba dimana? Gimana kalau aku ajak kalian bikin woku sambil lihat Dano Tuan Dano? Mau gak? Ada dong Mau dong Ayo ke sana ya Iya Kota yang dikenal dengan keindahan Danau Tuan Dano ini Menjadi destinasi menarik yang ada di sekitar kota Manado Kalau mau ke Tuan Dano, wisatawan hanya membutuhkan waktu Satu setengah jam dari kota Manado menggunakan jalur darat Woku merupakan bumbu makanan ala Manado Provinsi Sulawesi Utara Yang terbuat dari berbagai macam bumbu dan biasanya digunakan untuk memasak daging dan seafood Hmm wanginya amat menggugah selera Saya jadi tidak sabar untuk menunggu sampai matang Woku memiliki cita rasa dan aroma yang khas Jahe, daun jeruk, daun pandan merupakan bahan yang dapat memberikan aroma yang harum Tomat untuk rasa segar dan tidak lupa cabai untuk rasa pedas Nah sudah jadi Woku ikan hujai Selamat makan apa bilangnya? Selamat makan Mari Jom makan Mari Jom makan Nah sebelum makan kita foto dulu Oke foto Ini foto dulu makannya ya Ini makrasnya Terlalu banget Hmm 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 Enak 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 Nah kita lagi ada di Desa Pulutan ya Kabupaten Minahasa Di sini menjadi pusat dari keramik Ada banyak rumah-rumah yang bikin keramik seperti ini ya Iya Bagus-bagus banget Ini pot bunga ya Iya Pot bunga Ada yang kecil, ada yang besar Yuk kita lihat di dalem ini Ada beragam hasil kerajinan kamik di Desa Pulutan ini Wah Ini panah lihat omah Iya Buat ceramik ya Iya Bikin apa ini omah Iya Baking tengah kebelangan tanah Kalau saya mau coba ikut bikin bisa? Iya bisa Bikin ada di dalam Di dalam aja ya? Iya Kalau tadi di depan menggunakan cara manual Ini ada alat tradisional yang disebut dengan labra Bahan baku membuat keramik ialah ternyata Tanah Liat Sebelumnya ada proses penggilingan Untuk memisahkan tanah dan batu Untuk menghasilkan tanah liat yang sempurna Prosesnya seperti apa pak? Prosesnya sementara lebih bagus kalau mau dibikin tuh Saya penasaran pengen coba bikin boleh pak? Boleh Nanti ajarin ya Iya Ternyata sangat sulit membuat keramik jika belum terbiasa Karena tangan dan kaki harus bekerja sama untuk menciptakan karya cantik Pas bunga ala klara Tuh Abstrak pak bentuknya pak Iya Sini Saya masih akan mengeksplorasi kawasan tersembunyi lainnya yang ada di sekitar kota Manado Kali ini saya mau mengeksplorasi Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara Tapi sebelum itu saya penasaran dengan pembangunan tol pertama di Sulawesi Utara Yakni jalan tol kota Manado, Bitung Yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tol ini mampu mempersingkat waktu tempuh perjalanan dari Manado ke Bitung Yang semula 90 sampai 120 menit menjadi hanya sekitar 30 menit Wow Selain itu keberadaan tol Manado, Bitung yang akan menghubungkan kota Manado dan Pelabuhan Internasional Bitung ini Diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas yang saat ini semakin padat Dan meningkatkan akses ke Pelabuhan Bitung sebagai salah satu pintu ekspor impor di kawasan Indonesia Timur Jantol Manado, Bitung memiliki panjang total 39 km Terbagi atas seksi 1A Ring Road Manado Sukur sepanjang 7 km Seksi 1B Sukur hingga Air Madidi sepanjang 7 km Seksi 2A Air Madidi hingga Danowudu sepanjang 11,50 km Seksi 2B Danowudu hingga ke Bitung sepanjang 13,50 km Jalan tol pertama di Sulawesi Utara ini ditargetkan beroperasi penuh pada pertengahan tahun 2020 Setelah perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari Manado, saya tiba di pantai timur Minahasa Kabupaten Minahasa Kawasan pantai timur Minahasa ini memiliki bentang alam yang unik Pantai yang indah dengan pasir putih dan tebing, cocok untuk spot berfoto Belum banyak yang tahu spot indah ini dan menjadi surga tersembunyi di Minahasa Masih mengeksplorasi Kabupaten Minahasa Saat ini saya berada di daerah pantai timur Minahasa Bentang alamnya sangat menarik Didominasi dengan savana rumput yang sangat tinggi seperti ini Tapi menariknya savana padang rumput ini bersebelahan langsung dengan laut di sebelah sana Gila keren banget Yuk kita ke sana yuk Terima kasih telah menonton! 非洲 Sekarang kita mau diving, Yumi kita entry dari pantai Parentech Dengan Bang Roger sebagai dive guide kita hari ini Halo Bang Roger, Bang Roger, kalau site di Paranek ini, apa situ dengan ikan ini? Kita bisa lihat apa? Di sini kanangnya, apa, flat, kayak di tempat lain, kalau seperti di Murakil, kalau di sini kanangnya flat terus kanangnya bertempat-tempat gitu, apa, dan di sini ada ikannya variatif, so kanang lumayan praktik di sini. Wow, siap sangka, ternyata keindahan bawah laut Minahasa juga luar biasa indah. Biasanya kalau ke Manado, Pulau Bunaken menjadi destinasi utama wisatawan untuk menyelam, namun ternyata ada spot diving menarik lainnya di dekat Manado yang tidak kalah indah, yakni Minahasa. Penyelaman dilakukan di kedalaman 10 hingga 15 meter. Saya dapat menikmati keindahan terumbu karang dengan tingkat kerapatan yang tinggi, yang menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan karang tropis. Selain tingkat kerapatan terumbu karang yang tinggi, saya juga terkagum dengan jarak pandang atau visibiliti yang jernih. Ternyata masih banyak spot-spot tersembunyi lainnya yang ada di sekitar kota Manado. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!